Kita bertemu kembali di dalam video tutorial Melalui video tutorial ini saya berharap Bapak Ibu semua bisa lebih mengerti Bisa lebih mengetahui apa yang selama ini mungkin mengalami kebingungan Karena di dalam tutorial saat ini kita akan membahas Bagaimana caranya untuk share screen atau share powerpoint kita Bagaimana langkah-langkahnya untuk kita dapat share di dalam Aplikasi Zoom Sebelum saya masuk ke dalam tutorialnya Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini Atau yang belum mensubscribe Maka bisa mensubscribe channel Buyung Kosa Putra Dan aktifkan gambar loncengnya Agar setiap video-video tutorial yang terbaru Bapak Ibu segera mengetahuinya Dan bisa mempelajarinya Di dalam tutorial ini kita bisa belajar bagaimana mau melakukan share screen supaya tidak bingung Karena sampai saat ini masih banyak yang bingung untuk melakukan share screen dengan menggunakan aplikasi Zoom Apalagi saat disuruh berpresentasi Di saat suruh berbicara mau men-share setiap file yang kita punya Atau kita mau menampilkan video Kita bingung justru melalui tutorial ini kita bisa mempelajarinya Diharapkan Bapak Ibu mungkin untuk lebih mudah bisa langsung mempraktekannya di dalam komputer Bapak Ibu masing-masing Setiap kita belajar kita praktekan Jadi kita bisa langsung memahaminya dan mengerti Untuk lebih cepat kita langsung masuk saja ke dalam aplikasi Zoom Saat ini kita sudah berada di dalam aplikasi Zoom Jadi Bapak Ibu ketika mungkin berpresentasi Mau menyampaikan atau menayangkan PowerPoint kita Kita mau slideshow PowerPoint kita Ada beberapa cara Atau kita mau menayangkan, men-share video yang kita miliki Ada caranya Selama ini Bapak Ibu bingung Justru melalui tutorial ini Saya membantu menonton Supaya kita bisa melakukannya dengan baik Untuk dapat kita men-share screen ada beberapa langkah Yang harus kita perhatikan Pertama Perhatikan bahwa aplikasi Zoom yang kita gunakan Itu sudah mengizinkan setiap partisipan untuk bisa melakukan share screen Kalau dikunci atau tidak bisa Maka bisa minta tolong kepada host Sebagai adminnya Untuk memberikan hak kepada kita yang akan menjadi pembicara Yang akan melakukan sharing Jadi kita bisa dijadikan sebagai co-host atau dibuka Kunci daripada sharenya Itu langkah yang pertama yang harus dipastikan Silahkan hubungi hostnya Apakah sudah diizinkan untuk melakukan sharing Yang kedua Caranya untuk kita melakukan share Maka kita bisa melihat ke dalam tombol share screen yang ada di tengah bawah Ketika kita klik tombol share screen ini Maka kita klik Akan muncul disini Perhatikan Ada tiga tab disini ya Ada tab basic Ada advance Ada file Kita masuk yang basic terlebih dahulu Yang basic disini kita bisa share screen langsung melalui desktop Ingat Untuk share screen melalui desktop Ini yang lebih mudah dan kebanyakan kita langsung saja desktop Efeknya apa? Setiap file Mungkin file yang rahasia yang kita miliki File yang private yang tidak perlu orang lain ketahui Ketika masih dibuka di dalam komputer kita Atau ada catatan-catatan di dalam layar kita di desktop Maka setiap partisipan bisa membaca dan mengetahuinya Catatan apa saja yang kita miliki Saya akan berikan contoh Saya akan share screen desktop saya Sekarang statusnya saya sudah share screen desktop saya Bapak Ibu bisa lihat seluruh yang ada di layar saya ini bisa terlihat Apa file yang sedang dibuka bisa terlihat Ini kalau kita share screen Kalau kita baru buka share screennya desktop Terus kita buka powerpointnya Maka semua partisipan bisa melihat langkah apa yang kita lakukan Yang kita klik-klik pada saat kita membukanya Sekarang saya membuka powerpointnya Bapak Ibu bisa melihat disini kelihat sekali bahwa saya baru membuka powerpointnya Itu langkah yang pertama Saya akan stop kembali Saya akan berhentikan share screennya Itu tadi kalau kita melakukannya dengan share desktop Yang kedua Kita pencet lagi share screen Pastikan bahwa powerpointnya sudah dibuka terlebih dahulu Jadi ketika kita sudah membuka powerpointnya Filenya disini ada ketika kita di basic ada desktop yang tadi sudah saya praktekan Lalu disini ada quick time player dan ada microsoft powerpoint Bapak Ibu bisa langsung membuka microsoft powerpoint Kalau tidak ada Perhatikan bahwa Bapak Ibu harus sudah membuka file powerpointnya terlebih dahulu Setelah terbuka maka dia akan muncul disini secara otomatis Kita bisa langsung klik disini ya Saya akan klik bisa langsung klik dua kali atau klik sekali terus kita klik share Maka setiap peserta akan muncul seperti layar yang ada saat ini Dia langsung melihat powerpointnya saja Tidak melihat isi daripada komputer kita Tidak melihat desktop kita catatan yang ada di layar kita Ini yang paling efektif Yang paling benar Supaya Bapak Ibu juga tidak bingung Apa saja yang ada di layar monitor Karena yang di share hanya powerpointnya saja Jadi layar desktopnya tidak di share Ini caranya saya akan stop kembali Kita sekarang kembali lagi ke dalam aplikasi zoomnya tanpa share Yang ketiga Kalau kita misalnya mau nonton bersama Kita mau melihat video bersama Bagaimana caranya Maka kita bisa pencet share screen Dan perhatikan disini saya sudah ada video yang saya buka dengan menggunakan quick time player Nah ini ada Saya bisa klik disini Perhatikan pada saat saya klik ini Ini ada di bagian kiri bawah Ada share sound Ada optimize for video clip Ini harus diaktifkan Kalau tidak diaktifkan Maka kita hanya menonton videonya tanpa ada suaranya Justru kita harus mengaktifkan supaya suaranya bisa didengar oleh seluruh partisipan Setelah ini kita centang dan kita aktifkan Maka kita bisa pencet tombol share Perhatikan saat ini Bapak Ibu mungkin melihat seluruh layar saya di monitor saya Tetapi ada layar quick time disini Disini ada framenya warna hijau Anda perhatikan ada framenya warna hijau Karena yang ditampilkan oleh kepartisipan adalah yang di dalam frame hijau ini Jadi yang di luar frame hijau ini Peserta atau partisipan tidak bisa melihatnya Jadi ketika ini saya klik play Maka seluruh partisipan bisa melihat Menyaksikan video ini Bisa mendengar suaranya Ini caranya kalau kita mau men-share video kepada seluruh peserta Partisipan Saya akan stop kembali Jadi itu langkah-langkahnya Kalau kita klik lagi Disini tadi sudah ada Lalu juga ada advance Untuk di advance ada share screen yang slide as virtual background Saya sudah pernah membuatkan tutorialnya Jadi bagaimana background itu menjadi Slide kita menjadi background kita Nah disini caranya Bapak Ibu mau tahu itu Bisa klik link yang ada di atas ini Atau nanti lihat di kolom description Saya akan tampilkan linknya Jadi Bapak Ibu bisa melihat caranya atau tutorialnya Nanti untuk yang lainnya akan saya bahas di tutorial tersendiri Bagaimana komputer video Video ini masih banyak lagi Jadi kita akan bisa mempelajarinya Kita sudah mempelajari tutorial bagaimana melakukan share screen Di dalam aplikasi Zoom Mari Bapak Ibu praktekkan Kita mempelajari Melihat Mendengar Tanpa kita mempraktekkan Kita akan mudah lupa Supaya Bapak Ibu tetap bisa mengingat Dan nanti fasih Atau terbiasa Di dalam menggunakan aplikasi ini Maka Bapak Ibu bisa mempraktekannya sendiri di rumah Bisa mempraktekan menggunakan komputer Bapak Ibu Masing-masing Mari Bagi yang belum Men-subscribe Minta tolong Tekan tombol subscribe channel Buyung Kosa Putra Dan aktifkan gambar loncengnya Sehingga kita bisa terus belajar Dan belajar Melalui tutorial-tutorial Yang akan terus disajikan Terima kasih Terima kasih